Taman Satwa Taman Satwa atau biasa kita kenal Tebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan Dan dipertunjukkan kepada publik Selain sebagai tempat rekreasi, Taman Satwa berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam puna Hewan yang dipelihara di Taman Satwa, sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat Lembang Park Enzu Lembang Park Enzu terletak di Jalan Kolonel Masturi, Sukajaya, Lembang, Kabupaten, Bandung Barat Kita bisa menemukan arah titik lokasi di Google Maps Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Om Tante, perkenalkan nama saya Zidane Tonton terus ya video Zidane di channel 8info Yuk teman-teman, ikutin terus videonya Lembang Park Enzu Lembang Park Enzu Ini baru dibuka mulai akhir Desember 2019 lalu Meski terhitung baru, Lembang Park Enzu langsung populer bagi banyak wisatawan Baik lokal maupun dari daerah lainnya Konsep Lembang Park Enzu memang unik banget dan enggak seperti kebun binatang biasanya Seperti apa sih Lembang Park Enzu? Yuk langsung kita kepoin Sesuai namanya, Lembang Park Enzu mengkombinasikan taman wisata yang luas dengan taman satwa Jadi pengunjung tidak hanya bisa bertemu dengan hewan saja Tetapi beraktivitas santai dengan berbagai fasilitas yang tersedia di Lembang Park Enzu Dari Naikano di dana buatan, naik kuda hingga berkeliling area Lembang Park Enzu juga sangat luas bisa dengan menggunakan skuter Serunya disini juga tersedia banyak restoran dan kafe yang istimewa Karena sambil makan kamu bisa melihat berbagai satwa di balik dinding kaca Ada juga Niko Cat Cafe yang merupakan kafe Di mana kamu juga bisa bermain dengan banyak kucing lucu dan terawat yang dipelihara disini Selain itu, Lembang Park Enzu juga punya tempat-tempat bermain untuk anak-anak Dari playground outdoor, kereta mini, storyland Yang punya banyak warna seru hingga sekolah reading untuk anak Nah teman-teman, disini banyak sekali wahana yang bisa kita jadikan spot berfoto Dan tempat bersantai bagi keluarga bersama pasangan dan keluarga Di samping itu, tempat ini juga sangat ramah lingkungan Enak sekali untuk mengajak si buah hati, si kecil untuk bermain sekaligus memberikan edukasi Kandang Burung Unta Burung-burung disini benar-benar keren loh Seperti burung takur yang punya bulu hijau Dengan sedikit pulasan emas di dekat paru Kakak tua hitam, ekor emas yang anggun Hingga cenrawasi kuning kecil yang luar biasa indah Nah tentunya kamu juga bisa melihat berbagai satwa secara langsung Misal, burung merah, beruang madu, binturong, merkat, tenggalung, hingga lutung bedek Bird Aviary Nah teman-teman, bagi kamu yang suka atau pecinta burung Disini juga cukup istimewa loh Karena punya Bird Aviary Semua area semi-indor Dimana puluhan burung hidup dan menyapa pengunjung Burung-burung disini benar-benar keren loh Seperti burung takur yang punya bulu hijau Dengan sedikit pulasan emas di dekat paru Kakak tua hitam, ekor merah yang anggun Hingga cenrawasi kuning yang luar biasa indah Kampung Gajah Nah disini ada satu areal yang sangat cukup luas ya teman-teman Namanya adalah Kampung Gajah Disini kita bisa bermain sekaligus berkutu bersama gajah Kandang Harimau dan Restoran Nah disini sangat unik teman-teman Di restorannya kita bisa makan sembari melihat harimau Nah akhirnya kita di ujung video Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Hingga selesai Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih.